Saudara lokasi pijat khusus gay sesama jenis digerebak petugas Direkturat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Lokasi yang sudah beroperasi dua tahun ini diduga turut melayani seks sesama jenis. Petugas kepolisian dari Subdit Renakta, Diktri Mumpolda Sumut menangkap KA, pemilik tempat pijat khusus gay di Kota Medan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan tentang dugaan aktivitas prostitusi khusus gay atau sesama jenis. Dalam penggerbekan, sepuluh pria yang bertugas sebagai terapis atau pemijat turut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tempat pijat khusus gay milik pelaku diduga turut melayani seks menyimpang sesama jenis. Karena dari lokasi penggerbekan, polisi menemukan ratusan alat kontrasepsi, alat mainan seks, serta sejumlah pelumas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombespol Irwan Anwar menyebut, praktek prostitusi milik pelaku sudah beroperasi selama dua tahun dan hanya melayani pelanggan yang sudah dikenal oleh pelaku. Tempat prostitusi juga bergedok sebagai rumah biasa di areal perumahan elit sehingga sulit untuk dideteksi. Dari hasil pemeriksaan kepada pelaku ini, kurang lebih dua tahun. Ini menjadi aneh, kenapa? Karena ini kan terapisnya adalah lelaki semua. Kemudian yang menyiapkan fasilitas juga lelaki. Dan dari hasil penyelidikan kami, itu klien atau pasien, orang yang datang, itu juga semuanya lelaki-lelaki. Maka menjadi aneh kalau ada tondong atau alat kontrasepsi yang ditemukan di TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara paling singkat selama tiga tahun atau maksimal selama 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang. Di beliputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara